Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat Hidroponik Sederhana Kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik Sekitar permasalahan tanaman jeruk, lemon atau jeruk nipis Biasa tanaman ini tidak berbuah atau berbunga Bisa dikarenakan penyakit ini Bisa dilihat pada gambar Penyakit ini menyerang pada bagian batang Juga pada bagian daun tanaman Pada bagian batang Batang tanaman akan tertutup seperti noda yang menempel pada batang Tapi itu menempel ya Bisa dibersihkan Dan kondisi daunnya terjadi ada bercap-bercap Putih Terus ada titik-titik hitam Kalau diperhatikan itu ada disitu ya Seperti yang pada batang menempel pada daun Jadi penyakitnya itu merata ini ya Tanaman jeruk ini harusnya sudah waktunya berbuah Ini adalah bulan Februari Di mana tanaman jeruk itu berbuah Dan memang benar ada beberapa buah Tetapi jeruk ini tidak seperti biasanya ya Oke untuk pemotongan bisa diperhatikan Seperti pada video Akan saya tambahkan lagi Jadi tanaman ini terserang penyakit seperti ini Itu disebabkan karena Tanaman di sekitarnya itu terlalu rapat dulunya ya Terus banyak rumput Banyak rumput di dalamnya Di sekitar tanaman Dan juga Pas musim kemarau panjang Banyak debu menempel pada daun tanaman Itu kurang diperhatikan kita ya Mungkin sebaiknya dibersihkan ya debu yang menempel pada daun itu juga Oke pemotongan sudah selesai ya Ada penampakan yang tadi lewat Itulah penyebab tersangka ya Masih tersangka Atau Terduga Nah Kalau tadi tidak kelihatan Ini dia terduganya Ini terduga atau tersangka biang kerok dari penyakit tanaman jeruk ini Bisa dilihat Kemana tadi Ini dia Nah ini binatangnya Seperti ini Ini berseliuran Dan ada banyak beberapa ya Yang terlihat pada tanaman jeruk yang diserang hama ini Dan ini solusi Atau cara mengatasi tanaman Untuk pemotongan tadi juga solusi ya Karena dengan dipotong daunnya itu Hama daunnya itu kan kuning-kuning Jadi dibuang Hama nya otomatis akan ikut hilang Disisakan daun-daun yang bagus Dan untuk pembersihan batang Menggunakan sabun Hati-hati juga menggunakan tangan Karena durinya itu banyak Misalkan jangan batang yang berduri ya Tapi ada cara lain atau tip lain Yaitu menggunakan sikat gigi Oke Untuk menggunakan sikat gigi ini videonya udah Nah berbeda ya dengan yang menggunakan tangan tadi Bisa dilihat itu sebagian batangnya kan bersih Hijau Dan sebagian lagi masih warna coklat Jadi yang sebagian hijau tadi udah terkena pada sabun Dibersihkan dengan tangan Dan memang bisa membersihkan hama ini Dan ini adalah tambahan Karena bersihnya kurang maksimal Jadi ditambahin lagi biar batangnya itu bersih Bebas dari hama Karena jika tanaman jeruk lemon atau jeruk nipis Terserang hama pada bagian batang Itu sangat fatal dan berbahaya sekali Karena bisa menyebabkan kematian pada tanaman jeruk itu sendiri Di samping juga Hasil buahnya itu Tidak bagus Biasa bentuknya itu tidak bulat sempurna Dan warnanya itu barang cenderung Tidak hijau Tidak Apa namanya cerah Warnanya itu musam Ketutup dengan Ya seperti ini Ketutup seperti ini Ini bisa sampai ke buah juga Ini ya Nah ini untungnya buahnya agak bulat-bulat ini ya Nah ini ada bintik hitamnya Nah kalau ini adalah korban dari memburu cacing kemarin Dan Ini setelah dipotong Ternyata Buahnya itu dan bunganya bertambah banyak ya Agak mengherankan memang ya Dengan dipotong Buah bertambah banyak Seperti video tip tutorial yang sebelumnya Bagaimana cara agar jeruk berbuah banyak dengan dipotong Dan itu memang benar Dengan dipotong ini Temuncul banyak bunga Temuncul banyak buah Bisa dilihat pada video ya Bisa dilihat pada video ya Apabila tanaman Sobat terserang penyakit Jangan lupa tinggalkan komentar Apabila kurang jelas Dan ada yang mau ditanyakan Silahkan share, follow, dan subscribe channel ini Jika ingin berlangganan video saya yang menarik Banyak sekali selanjutnya Secara gratis Terima kasih Sudah menonton video ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya See you Terima kasih Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati